hai oke guys kembali lagi ke channel saya rgtv mobile Legends Adventure kali ini saya mau bikin video compare compare guys ya membandingkan tiga item artifact yang kita dapatkan guys ya walaupun tiga-tiganya mempunyai fungsi yang berbeda-beda kita akan membuat video perbandingannya guys ya nah Hai saya membandingkannya ini saya akan menggunakan dua hero aja guys dua hero fisikal saya Argus dan Jilong Hai dan Jilong Hai ya kena mereka yang mungkin saya pikir punya attack speed ya dan sanggup sanggup satu lawan lima gitu nah guys OS test Kadita Valir kayaknya mereka belum sanggup satu lawan lima Oke kita langsung aja guys ya Sekarang kita bikin Argus nya Hai tanpa Hai tanpa ini guys ya tanpa Hai nah tanpa artifact maksudnya guys sorry sorry Hai Oke kita cari lawan lu guys ya kita lawan ID mini saja guys Hai Oke kita langsung aja guys ya Hai nah Hai waktunya seratus tiga puluh ya guys ya satu-satunya pun maaf guys satu menit tiga puluh detik nah ini kita lihat guys ya Hai apakah dia bertahan wih 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 hampir mati guys kena kroyok Hai kroyok lima yuk Oke Hai ini tanpa artifact ya guys ya kita lihat hai 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 apakah agusnya mati 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 guys Hai di detik Hai detik berapa tadi ya Hai 43 detiknya mati guys oke Hai 43 detiknya mati ya Hai sekarang kita pakai Oke oke Hai Hai ya staff of Aurora Oke Hai tadi 43 detiknya mati guys ya Hai sekarang kita pakai oke Hai oke Hai Apakah kali ini Akan memberikan rasa yang berbeda Oh musuhnya langsung sekarat guys Terasa ya guys ya Dia punya itu apa namanya Efek ya guys ya Efek bonsnya Lumayan guys Sanggup Susah satu sudah tewas guys Satu sudah tewas Oke Oke 2 tewas Oke Argus 3 tewas Oke Argus penuh lagi HPnya 4 tewas 46 detik 46 detik ya Tadi dia 47 detik Tewas Ini 46 detik Dia habisi semua musuh guys 46 detik Oke Kita coba lagi Yang Artifact berikutnya guys Yaitu Hall of Courage Nah ini bagaimana guys ya Apakah dia mati Atau bertahan ya Kita lihat Oke langsung aja Stop Stop Oke Tadi tanpa Artifact Argusnya mati guys ya Terkapar ya guys Dengan Artifact Staff of Aurora Dia meratakan musuhnya semua Oke 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 Sudah 34 detik 34 detik Oke Masih seru pertarungannya ya Oke Sudah 47 detik Masih bertahan hidup Dengan horn Oke Oke Terkapar guys ya 1 menit 3 detik Tidak terkapar Lebih lama Sekitar 15 detik 15 detikan guys ya Oke Sekarang kita ganti Artifact yang berikutnya guys ya Artifact berikutnya yaitu Frost Monolith Kita lihat Apakah ini Artifact yang ini Memberikan shield ya Kalau yang tadi Horn itu memberikan heal ya Dan Beberapa perlindungan kayak Critical resistance Nah Ini Kita lihat guys Apakah Stone of Monolith ini Memberikan efek yang Bagus ya Buat Argus ya Oke Oke HP nya penuh lagi Musuhnya masih lengkap guys ya Sudah 30 detik Tadi Argus nya Coit di 1 menit Lebih guys ya Oke Masih bisa Voltia Argus nya Oke Oke Lebih cepat guys ya Matinya guys ya Lebih cepat Daripada yang Horn itu Mungkin karena yang Horn itu Menambah HP ya Dan ini Cuma shield ya Oke Oke Berarti Masih jawaranya Masih yang Ini guys ya Staff of Aurora Sekarang kita coba Sekarang kita coba Ya guys ya Dipakai oleh Jilong Jilong Sekarang kita coba Langsung aja Tanpa Artifact Guys ya Tanpa Artifact Bagaimana Hasilnya Jilong 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 Melawan Mana Oke Kita langsung aja Ini Aduh Maaf guys Maaf Skip Oke Ini Argus ya guys Masih Argus Tadi Kita pake Jilong Oke Ini Jilong Tidak memakai Artifact Guys ya Kita liat Apakah Jilong Yang berhasil bertahan Oke guys Jilong Mati Di Detik Ke 18 Sangat cepat Tetapi Jilong Berhasil Membunuh 3 Hero Musuh Guys ya Oke Kita sekarang Memakai Yang tadi Argus Mati Lebih Cepat Itu Oh Monolith Guys ya Oke Kita pake Monolith Oke Kita cari Lawannya Oke Langsung Lagi Terkapar Jilong Jilong Tadi Kalau Kali Ini Bagaimana Hasilnya Terkapar Di Menit 18 Tadi Oke Berhasil Menang Guys Detik Detik Berhasil Mengalahkan Musuh Musuh Tadi Detik 18 Dia mati Sekarang Detik 20 Dia hidup Lagi Oke What is it Speed Heart Pinjam Pinjam Apa Pinjam Stik Baby Sio Dia Mau Bila Baik Baik Mbak Titi Pinjam Ya Ayo Pinjam Papa Lagi Bikin Video Ini Oke Sekarang Kita Ganti Dengan Horn of Courage Kita Langsung Aja Guys Tadi Detik 20 Jilong Berhasil Meratakan Musuh Ya Oke Kali Ini Apakah Dia Berhasil Ataukah Dia Terkapar Horn of Courage Ini Membantu Ngurangi Damage 21 Detik Dia Berhasil Meratakan Musuh Luar Biasa Luar Biasa Guys Sekarang Kita Coba Pakai Yang Namanya Staff Of Aurora Langsung Aja Guys Kita Cari Lawan Kita Yaitu Mini ID Saya Ya Yang Di Main Anak Saya Let's Go Staff Of Aurora Oke Oke Ini Saksinya Lebih Cepat Guys 6 Damage Semakin Banyak Luar Luar Biasa Guys Cuma 17 Detik 17 Detik Lebih Cepat Daripada 2 2 Artifex Itu Ya Guys Oke Jadi Artifex Ini Cocok Dipakai Untuk Jilong Kemudian Kalau Saya Dengan Tim Utama Saya Seperti Itu Saya Argus Karena Dia Bertahan Hidup Paling Lama Dia Memakai Yang Untuk Heal Kemudian Supaya Valir Kita Bertahan Hidup Lebih Lama Kita Kasih Dia Shield Oke Oke Itu Aja Guys Video Perbandingannya Guys Artifex Menurut Saya Memang OP Ya Tanpa Artifex Hero Kita Tewas Tewas Lebih Cepat Guys Oke Sekian Dan Terima Kasih Sudah Menonton